Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo selamat sore pemirsa, jumpa kembali bersama saya Akra Samadhani dalam acara Berendoh dan senang sekali pada edisi hari ini kita akan berbincang mengenai peran Natal bersama Oikumene. Yang mana memang jelang perayaan Natal pada Desember nanti, Panitia Penyelenggaran Natal Oikumene sudah mempersiapkan berbagai acara dalam menyebut Natal nanti. Yang mana meski dalam Natal ini tentu berbeda ya Pak ya dengan Natal sebelumnya. Nah apakah perbedaannya dan juga siapa saja yang terlibat dalam Natal Oikumene tahun ini? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Sudah dapat Anda lihat pemirsa ada 4 kursi yang di samping saya tapi baru 2 yang hadir dan 2 lagi masih dalam perjalanan. Kita sampai dulu 2 narasumber kita yang sudah datang pada sore hari ini yaitu Bapak Victor Antonio Seragi Sidabutar SHMH sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Natal Bersama Oikumene Provinsi Bengkulu Tahun 2023. Halo Bapak selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah sehat ya Pak dan juga baik. Dan juga setiap bersama saya di sore hari ini Bapak Sarjono selaku perwakilan Wali Gereja Indonesia. Selamat sore Pak Sarjono. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada 2 lagi narasumber kita di sore hari ini yaitu dari Pendeta Manalu STH sebagai Ketua PGI Pesatuan Gereja Indonesia wilayah Bengkulu dan juga Kompes Pol Bambang Kusnaryanto SIK selaku Wakil Ketua 2 Panitia Pelaksanaan. Nah sempat kita menunggu kedua narasumber kita hadir pada sore hari ini kita akan berbincang terlebih dahulu terkait dengan tema kita Pranatal bersama Oikumene. Nah terkait dengan Oikumene ini sebenarnya ini pengertiannya seperti apa sih kalau dari Pak Vektor sendiri? Baik, terima kasih. Oikumene di sini yang dimaksud adalah kita menggabungkan semua perkumpulan gereja baik di Protestan maupun di Katolik di mana mereka berkumpul dalam satu kegiatan yang namanya Natal, Natal Oikumene dan nanti kami di sini akan mengikutkan semua jemaat baik di kumpulan gereja yang di bawah naungan PGI wilayah Bengkulu maupun di KBI di wilayah Bengkulu juga. Dan inilah yang kita adakan nanti pada tanggal 28 Desember 2023. Kalau dari Pak Sarjuno sendiri ada yang mau ditambahkan Bapak terkait dengan Oikumene ini seperti apa? Baik, terima kasih. Saya akan meralat sedikit berkaitan dengan korumpensi wali gereja Indonesia atau yang disingkat dengan KBI. Jadi Mbak, KBI itu posisinya yang berkedudukan hanya di Jakarta. Di provinsi, di kabupaten tidak ada yang namanya KBI. Jadi gereja Katolik itu mempunyai sesuatu hirarki. Jadi kalau KBI itu tempat berkumpulnya para uskup seluruh Indonesia. Mereka berdiskusi, berdialog, memikirkan bagaimana situasi kondisi perkembangan umatnya di seluruh wilayah itu. Jadi saya akan menuruskan itu, KBI sekali lagi tidak ada di provinsi. Adanya hanya di Jakarta. Kemudian yang ada di provinsi Bengkulu, di kota khususnya itu hanya ada yang namanya paroki. Paroki itu susunan dari kepausan, keuskupan, kemudian paroki. Paroki dipimpin oleh seorang pastur kepala paroki. Nah saya di paroki itu sebagai ketua Dewan Pastoral Paroki. Tugasnya apa? Tugasnya membantu tugas-tugas pastur di luar keimanan. Jadi berkaitan kembali ke perayaan ekomene. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ekomene itu adalah perayaan Natal bersama seluruh umat Kristiani yang ada di provinsi Bengkulu. Jadi bukan suatu lembaga, bukan suatu, apalagi ormas, organisasi. Bukan, itu nama perayaan besar keagamaan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Kristiani. Itu sebenarnya gambaran umumnya seperti itu. Baiklah. Kalau saya baca juga, kalau misalnya perayaan Natal, ekomene ini merupakan simbol persatuan dan kedamaian kepada seluruh umat Kristiani dan juga umat lainnya. Boleh dijelaskan, Pak Fiktor, seperti apa penggambarannya sendiri? Ya tentunya disini kita akan menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa kita umat Kristiani disini bergabung bersama. Tidak memandang mengenai asal-usul gerejanya dan kita disini bersama-sama menyambut kedatangan kelahiran Yesus Kristus yang akan datang pada tanggal 25 Desember nanti. Dan untuk itu kami memadukan dalam bentuk perayaan bersama yang namanya okumene tadi itu. Dan ini didukung oleh semua lapisan gereja maupun masyarakat yang ada. Berarti seluruh umat peragama boleh ikut merayakan juga ya Pak? Dalam perayaan nasional kita akan buka, jadi ada dua hal yang mesti kita lihat disini. Pertama sisi untuk keibadahan, itu nanti ada acara khususnya. Sisi yang kedua perayaan nasional. Nah disinilah nanti nasional bisa kita mengundang semua yang non-agama Kristen untuk datang bersama-sama untuk bersama-sama kita bersuka cita dalam perayaan ini. Kalau Pak Sarjani sini seperti apa tanggapannya? Ya saya kira sudah pas yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita juga nanti akan mengundang Porkopinda ya Pak ya? Iya. Porkopinda itu perayaan nasionalnya. Jadi yang pertama itu diawali dengan perayaan Natal intern umat Kristiani. Kemudian yang berikutnya yang kedua tadi perayaan nasional. Di situ nanti akan ada Pak Gubernur mungkin yang kalau berkenan nadir ada waktu akan memberikan sambutan. Kemudian samping itu juga unsur-unsur Porkopinda itu yang akan kita undang. Baik. Kira itu. Baik saya juga mengundang untuk duduk bersama saya di sore hari ini berdiskusi terkait dengan peran Natal ya bersama Oikumene. Yaitu Kompenspol Bambang Kusnaryanto SIK sebagai Wakil Ketua 2 Panitia Pelaksana. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Bapak boleh ditambahkan sedikit terkait dengan Oikumene ini sendiri seperti apa? Karena tadi sudah disampaikan ya kepada Pak Sarjono dan juga Pak Vektor penggambarannya. Mungkin dari versi Bapak sendiri seperti apa? Ya baik. Terima kasih Pak. Saya pikir kami sebagai Panitia juga sama seperti ini. Suka disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kalau terkait dengan tugas pokok kami di Polda. Kebetulan memang di Polda ini ada jemaat Kristiani juga. Dan ada persekutuan jemaat Kristiani sepolda bungku. Kalau jumlah total kami termasuk Polda itu sekitar 500-an lebih. 500-an orang. Nah ini sebagaimana yang menjadi komitmen Bapak Ketua dan juga Sebuah Panitia akan melibatkan seluruh unsur dan pembawaan. Termasuk uangnya Kristiani yang ada di Polda. Baik sebagai jemaat nanti pada saat ibadah, perayaan dan kegiatan, bakti sosial, bakti kesehatan. Termasuk juga tentunya sesuai dengan posisi kami. Dengan perizinan kegiatan termasuk pengamanan kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah direcana. Nah itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, beliau support, mendukung pelanggaran Natal Weikumeni Provinsi Bengkulu 2023 ini dengan segala kemampuan yang kami miliki supaya bisa berlangsung dengan kusuk, dengan hikmat dan juga bisa membawa damai bagi Provinsi Bengkulu. Tema Weikumeni tahun ini apa nih Pak? Tema ini sesuai dengan tema pusat Pak. Tema nasional, jadi tema Natal PGI KWI tahun 2023 itu kemuliaan bagi alah damai sejahtera di bumi. Dengan sub-temanya Provinsi Bengkulu memuliakan alah damai sejahtera di bumi. Provinsi menuju Bengkulu maju, itu sub-tema yang kami ambil dalam perayaan nanti. Begitu, Pak. Baiklah, kita jeda dulu Bapak, nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu Pranatal bersama Oikumeni. Kami akan kembali, Pemirsa, setelah jeda Padiwara berikut ini.